Gimana mungkin Saudi Arabia, sang penjaga dua kota suci bisa jatuh dalam pelukan erat China? Saudi Arabia, sang penjaga dua kota suci, Mekah dan Madinah, dimana tempat jantung spiritual muslim berdetak. Dan China, negara dengan sejarah panjang, budaya yang kaya, dan kekuatan ekonomi yang tak terbendung. Dua negara ini sangat jauh, tapi sekarang mereka menjalin hubungan yang makin erat. Hubungan yang dulu mungkin gak terbayang sekalipun, sekarang jadi realitas yang menarik perhatian dunia. Pertanyaannya, gimana ceritanya Saudi Arabia bisa begitu akrab sama China? Kalau kita balik ke awal abad ke-21, Saudi Arabia dan China bukanlah negara yang dikenal sebagai sekutu dekat. Saudi, sebagai penghasil minyak terbesar di dunia, memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat selama beberapa dekade. Amerika udah lama banget menjadi pelindung keamanan bagi Saudi, dan sebagai balasannya, Saudi menjamin pasokan minyak yang stabil ke barat. Sebaliknya, China lebih dikenal sebagai kekuatan ekonomi yang bangkit dengan cepat, tetapi hubungannya dengan Timur Tengah relatif minim. Tapi, semua mulai berubah saat dunia memasuki era globalisasi dan ketergantungan energi yang semakin meningkat. Pada tahun 2000-an, ekonomi China meledak, tumbuh secara signifikan dengan permintaan energi yang terus meningkat. Saudi, sebagai salah satu produsen minyak terbesar, ngeliat peluang emas di sini. Di sisi lain, China sadar bahwa untuk menjaga mesin industri-nya tetap berjalan, China butuh pasokan minyak yang stabil dan Saudi menjadi pilihan yang logis. Pada tahun 2021, China sudah menjadi mitra dagang terbesar Saudi Arabia. Dengan nilai perdagangan antara kedua negara mencapai lebih dari 80 miliar dolar Amerika. Saudi mengirimkan sekitar 25% minyaknya ke China, menjadikan China sebagai konsumen terbesar minyak Saudi. Dari sini, hubungan ekonomi yang awalnya berbasis energi, mulai merambahlah ke sektor-sektor lain, seperti infrastruktur, teknologi, dan bahkan pertukaran budaya. Sampai akhirnya, hubungan Saudi-China berkembang jauh melampaui transaksi energi sederhana. Vision 2030 adalah rencana ambisius yang diluncurkan oleh putra mahkota Saudi, Mohamed Bin Salman atau MBS, untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi yang selama ini bergantung banget sama minyak. Salah satu pilar utama Vision 2030 adalah menarik investasi asing untuk membangun infrastruktur, teknologi, dan juga sektor pariwisata. Nah, disinilah China masuk ke dalam cerita. China dengan keahlian infrastruktur dan teknologinya yang maju, menjadi mitra yang berharga banget bagi Saudi. Salah satu proyek paling futuristik yang menjadi sorotan dunia adalah Nium, sebuah kota pintar yang lagi dibangun di utara Saudi. Kota ini dirancang untuk menjadi pusat teknologi, pariwisata, dan juga bisnis global dengan berbagai inovasi mutakhir. Dan tentu aja, China menjadi pemain kunci dalam pembangunan Nium. China membawa teknologi, sumber daya manusia, dan juga investasi besar untuk memastikan kalau proyek ini berjalan sesuai rencana. Di luar Nium, Saudi juga melihat potensi besar di bidang teknologi. Misalnya, China adalah pemimpin global dalam teknologi 5G, dan Saudi dengan cepat mengadopsi teknologi ini untuk mempercepat transformasi digital di negaranya. Kolaborasi ini semakin memperkuat hubungan kedua negara, serta membuka jalan bagi kerjasama lebih lanjut di bidang kecerdasan buatan atau AI, energi terbarukan, dan bahkan eksplorasi ruang angkasa. Sementara hubungan ekonomi berkembang pesat, faktor politik juga nggak bisa diabaikan. Secara tradisional, Saudi memiliki hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat. Tapi, hubungan ini mengalami ketegangan dalam beberapa tahun terakhir. Kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada tahun 2018 memicu kehebohan global, dan Amerika Serikat mulai mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Saudi. Pemerintahan Joe Biden misalnya sangat menekan Saudi terkait isu hak asasi manusia atau HAM. Dan tentu aja, hal ini ngebuat hubungan Saudi Amerika jadi makin rumit. Dalam konteks ini, China datang sebagai mitra yang lebih pragmatis. Nggak seperti Amerika yang sering menekankan pentingnya demokrasi dan juga hak asasi manusia dalam hubungan internasional. China cenderung menghindari pembicaraan soal politik domestik negara lain. China lebih fokus pada keuntungan ekonomi dan juga stabilitas politik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bagi Saudi, China adalah mitra yang nggak ribet. Nggak ada kritik tajam soal kebijakan dalam negeri dan nggak ada tekanan untuk melakukan reformasi politik. Dalam dunia politik yang semakin multipolar, Saudi ngeliat China sebagai kekuatan alternatif yang bisa diandalkan untuk menjaga keseimbangan geopolitik. Nah, selain ekonomi dan politik, kerjasama Saudi-China juga merambah ke bidang militer dan juga keamanan. Meskipun belum sebesar kerjasama mereka di bidang ekonomi, tapi hubungan militer antara kedua negara mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan. Menurut beberapa laporan, Saudi dan China telah mengadakan latihan militer bersama dan bekerjasama dalam pengembangan teknologi pertahanan. Ini menarik, mengingat bahwa selama beberapa dekade, Saudi bergantung pada Amerika untuk keamanan militer. Namun, dengan ketegangan yang meningkat antara Saudi dan Barat, Saudi mulai mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan keamanannya. China, dengan teknologi militernya yang maju dan kemampuan produksi senjata, menjadi salah satu negara yang bisa menyediakan alternatif ini. Bahkan, beberapa laporan menunjukkan bahwa Saudi berniat untuk membeli sistem senjata canggih dari China. Tapi ada hal yang menarik di sini. China nggak serta-merta ingin menggantikan peran Amerika di Timur Tengah. Ya, setidaknya mungkin untuk saat ini, China lebih suka memainkan peran sebagai mitra yang netral dan juga pragmatis. Dalam hal ini, China melihat kerjasama militer dengan Saudi lebih sebagai langkah strategis untuk mengamankan perekonomiannya di wilayah Timur Tengah, bukan sebagai upaya untuk membangun aliansi militer yang formal. Hubungan yang semakin erat antara Saudi Arabia dan China nggak cuma terbatas pada sektor ekonomi dan politik, tapi juga mencakup pertukaran budaya dan pendidikan yang memainkan peran penting dalam memperkuat kerjasama bilateral mereka. China, yang dikenal dengan pendekatan soft power, mulai aktif memperkenalkan budayanya di negara-negara Arab, termasuk Saudi. Langkah ini bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan juga jangka panjang melampaui kerjasama ekonomi dan militer. Salah satu indikator utama dari penguatan hubungan budaya ini adalah pengajaran bahasa Mandarin di sekolah-sekolah Saudi. Pada tahun 2019, China dan Saudi menandatangani perjanjian penting yang memungkinkan bahasa Mandarin diajarkan di lebih dari seribu sekolah di Saudi Arabia. Ini merupakan bagian dari upaya Vision 2030 Saudi yang bertujuan untuk memperluas hubungan internasional dan meningkatkan kemampuan rakyatnya dalam beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Menurut laporan dari Arab News, bahasa Mandarin diajarkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan di berbagai bidang, termasuk perdagangan, teknologi, dan juga budaya. Universitas-universitas di Saudi juga mulai membuka program studi yang fokus pada China dan juga Asia Timur. Misalnya, King Saud University dan Prinses Nora bin Abdul Rahman University di Riyadh telah memperkenalkan program studi yang mendalami bahasa Mandarin serta budaya China. Hal ini menunjukkan keseriusan Saudi dalam membangun koneksi intelektual yang lebih mendalam dengan China, yang juga dapat membuka pintu bagi lebih banyak pertukaran akademik dan penelitian di masa depan. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah hubungan Saudi-China akan bertahan dalam jangka panjang dan akan berkembang menjadi aliansi strategis yang mendefinisikan abad ke-21? Yang jelas, hubungan ini nggak bisa dianggap enteng. China adalah kekuatan yang sedang bangkit, dan Saudi Arabia adalah pemain kunci di Timur Tengah. Keduanya punya visi-misi yang saling melengkapi, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun militer. Pertanyaannya, apakah Amerika akan membiarkan hubungan China-Saudi berkembang tanpa intervensi lebih lanjut? Apakah Barat akan berusaha menarik Saudi kembali ke orbit mereka? Karena ada kekhawatiran bahwa Amerika nggak akan tinggal diam. Banyak analis dunia yang percaya bahwa Amerika akan berusaha menggunakan pengaruh diplomatik dan militer mereka untuk mempertahankan hubungan yang kuat dengan Saudi. Terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran Amerika tentang dominasi China di kawasan Timur Tengah. Untuk saat ini, kita cuma bisa nyaksiin bagaimana babak baru ini akan berkembang. Tapi, satu hal yang pasti, hubungan Saudi dan China adalah salah satu kisah besar di panggung geopolitik modern. Dan ini baru permulaan. Gimana pendapat kalian? Banjirin kolom komentar yuk! Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman biar makin viral. Makasih sudah nonton!